Kokangnya, nah ini adalah kokang samping atau sateliver, jadi sudah bisa menggunakan single suit dan juga magazine. Triggernya, untuk triggernya sudah dilengkapi dengan safety trigger, jarak akurasi yang pas itu di 30-40 itu menggunakan teleskop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official, The Real Power Hunter. Terima kasih. Ini adalah senapan PCP Predator Tactical OD38 Black Army. Nah, untuk senapanya adalah ini, ini adalah senapan terbaru dari Black Army. PCP Predator Tactical OD38 Black Army. Nah, untuk spek-speknya itu apa saja, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita review hari ini, lanjut ke review hari ini, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official. The Real of Power Hunter. Di depan saya atau di tangan saya ini sudah ada satu unit senapan yaitu PCP Predator Tactical OD38 Black Army. Nah, untuk spek-speknya itu apa saja, saya akan menjelaskan dari laras dulu ya. Untuk larasnya ini berbahan baja import, ini adalah seamless, baja seamless. Terus, untuk OD-nya itu adalah OD19. Untuk larasnya adalah OD19, sudah dilengkapi dengan serombong. Untuk serombongnya adalah OD22. Terus, untuk panjang larasnya sendiri itu adalah 60 cm. Terus, sudah dilengkapi dengan nepel atau pengaman drat. Ini adalah nepel. Di sini ada nepel pengaman drat. Terus, untuk alurnya itu adalah alur 12 atau 12 putaran. Untuk tabungnya, untuk tabungnya ini adalah OD38. Sudah dilengkapi dengan manometer sebelah depan sini. Ini adalah manometer ini untuk melihat tampungan angin yang sudah Anda masukkan di dalam tabung. Saat Anda mengisi atau memumpah senapan Anda. Nah, untuk tampungan anginnya, untuk tampungan anginnya itu maksimalnya di 3.500 PSI. Untuk safety-nya atau amannya, pengisian aman itu di 3.000 PSI. Terus, untuk kokangnya, ini adalah kokang samping atau set liver. Nah, ini adalah kokangnya set liver atau kokang samping. Terus, sistem pengisian mimisnya ini sudah marauder. Nah, jadi sudah bisa menggunakan single shoot dan juga magazine. Untuk kalian yang suka menggunakan single shoot, kalian bisa copot untuk yang single shootnya. Nah, yang suka single shoot bisa memakai yang single shoot. Kalau kalian suka yang magazine, bisa dilepas untuk yang single shootnya dan diganti dengan yang magazine. Terus, untuk trigger-nya. Untuk trigger-nya sudah dilengkapi dengan safety trigger. Ini adalah untuk mengunci tembakan. Biasanya kalau kekurangannya, biasanya kalau orang tidak senang mengunci, itu biasanya di-cancel kokang. Biasanya di-cancel kokangnya, biasanya di sini. Tapi kalau di-cancel kokangnya, biasanya di-cancel kokangnya, biasanya di-cancel kokang. Biasanya kan ngerti. Wah, ini kan di sini. Terus, untuk popor-nya. Nah, untuk popor-nya ini model ABS ya. Nah, ini adalah ABS. Terus, untuk modelnya ini GL-Shock. Ini GL-Shock. Terus, untuk kalibr-nya sendiri adalah 4,5. Untuk jarak akurasi atau jarak akurasi yang pas itu di 30-40 itu menggunakan teleskop. Nah, kalau bisa kalau menggunakan senapan jenis predator itu sekalian menggunakan teleskopnya. Karena untuk senapan jenis predator atau sejenisnya itu biasanya tidak dilengkapi dengan pisir depan belakang. Jadi, lihat gak enak pisirnya depan belakangnya, gak bisa berburu tanpa menggunakan pisir. Tanpa menggunakan teleskop maksudnya. Nah, lihat berburu, lihat ngepasnya. Terus, untuk jarak jangkaunya sendiri itu di kurang lebih 100 meter. Terus, apa ya? Nah, pengisian anginnya sudah. Jadi, untuk langsung ke harga ya. Untuk kalian yang suka dengan senapan ini, kalian bisa langsung jatuh saja di CS kami di bawah ini. Nanti bisa tanya-tanya tentang harga dari senapan PCP Predator Tactical OD38 Black Army. Nah, nanti apabila kalian cocok, untuk cara pembayarannya bagaimana? Untuk cara pembayarannya sangat mudah sekali. Jadi, kalian tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini. Nah, untuk cara yang kedua atau cara lainnya itu adalah dengan cara CUD. Yang jelas untuk CUD nanti untuk syarat dan ketentuannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung hubungi di CS kami. Nah, untuk kalian yang membeli senapan di Black Army Official, kalian itu akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Nah, keuntungan yang pertama itu kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas. Untuk keuntungan yang kedua, kalian itu akan mendapatkan banyak sekali bonus saat anda membeli senapan di Black Army Official. Untuk keuntungan yang ketiga, untuk kalian yang masih baru memiliki senapan atau kalian yang masih pemula, Nah, apabila ada trouble atau jenisnya, kalian tidak perlu khawatir karena masih mendapatkan garansi dari Black Army Official. Oke, cukup sekian dari saya untuk review hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Black Army Official. Drill Power Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.